woyakuluna matahadha alfathu in kuntum sadiqin ada pertanyaan lagi Ustadz dari pemirsa di Temanggung Ustadz dari hamba Allah di Temanggung di dalam Islam suami istri mempunyai anak satu kemudian istrinya meninggal dunia Apakah hak asuh anak jatuh kepada siapa Ustadz bolehkah di asuh mertuanya Jajakullah Khairan jika sepasang suami istri punya anak satu kemudian ibunya atau istrinya meninggal dunia hak asuh anak ini kepada siapa yang paling berhak mengasuh adalah bibi bibinya ya karena bibi itu seperti ibu seperti ibu kandung maka kalau misalkan si istri yang meninggal ini punya adik kandung punya kakak kandung perempuan dialah yang paling berhak istilahnya bibinya yang mengasuh keponakan ya dia paling berhak karena bibi bimanzilatil um seperti kedudukannya seorang ibu ketika ibunya tidak ada maka bibi inilah yang mengasuh keponakan ya bagaimana kalau yang mengasuh mertua ya mertua dari suami ya dia yang ngasuh pada asalnya yang mengasuh itu adalah yang paling bisa mengasihi yang paling bisa menggantikan posisi ibu itu yang perlu diingat itu ya siapapun dia kalau dia tidak bisa mengasihi misalkan bibinya dia paling berhak tapi bibinya ini jahat buruk ya tidak memberikan kasih sayang tidak bisa menggantikan posisi ibunya maka dia pun tidak diberikan dan dalam hal ini juga sudah diatur dalam hukum positif siapa hak pengasuh anak cuma dalam hak dalam pengasuhan Islam ketika seorang istri meninggal maka yang paling berhak adalah bibinya nah kalau suami bagaimana ya bapaknya ini boleh dia mengasuh selama belum menikah lagi kalau sudah menikah dia akan sibuk dengan istri barunya ya tentunya bibi akan lebih sayang daripada ibu sambung yang baru dinikahi oleh bapak kandungnya naam Allah 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 Allah